Hai, selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Guru Setia, Guru kelas 6, SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 3, toko dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Muatan Bahasa Indonesia Hari ini kita akan belajar Menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah Disaan tulis dan visual Dengan menggunakan kusah kata baku dan kalimat efektif Anak-anakku yang hebat, jangan lupa sebelum memulai belajar Mencuci tangan, tak darus, dan selalu menjaga kebersihan ya Indonesia merupakan negara kepulauan Yang memiliki beragam kekayaan berupa alam, kebudayaan, dan memiliki kekayaan sumber daya manusia yang melimpa Di antara kekayaan jumlah penduduk tersebut Terdapat beberapa warga negara Indonesia yang terkenal ke seluruh dunia dan menjadi seorang penemu Dapatkah kalian menyebutkan salah satu penemu yang berasal dari Indonesia? Mengidentifikasi informasi dari sebuah teks eksplanasi Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan Teks eksplanasi dibuat dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusut berdasarkan prinsip sebab akibat Kalimat teks eksplanasi ditulis dengan menggunakan kosa kata baku Kosa kata baku adalah kosa kata yang penulisannya telah disesuaikan dengan Perdoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI Jika terdapat kosa kata tidak baku, maka penulisannya harus disesuaikan dengan PUEBI Untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi, maka kalian harus membaca teks tersebut dengan seksama Kemudian, informasi penting yang terdapat dalam teks dengan tepat Kita lanjutkan ya Apa perbedaan kosa kata baku dan kosa kata tidak baku? Kosa kata tidak baku adalah kosa kata yang penulisannya tidak sesuai dengan Perdoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Sedangkan kosa kata baku wajib digunakan dalam setiap tulisan atau percakapan secara formal Kosa kata tidak baku hanya boleh digunakan untuk percakapan dalam acara-acara non-formal Seperti saat berbicara kepada teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak digunakan kalimat tidak baku jika sedangkan orang tua ya karena itu tidak sopan Menulis informasi penting Informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks eksplanasi dapat ditemukan dengan cara caset sama Jika menemukan kosa kata tidak baku harus dibenarkan Caranya adalah dengan melihat pada buku kamus besar bahasa Indonesia Jika menemukan kalimat tidak harus dikoreksi penulisannya Setelah benar kemudian susun kembali menjadi sebuah teks yang utuh Nah kemudian kalian tulislah pokok pikiran tiap paragraf menggunakan kalimatmu sendiri Kemudian gabungkan menjadi satu paragraf baru yang utuh Ayah berlatih Bukalah buku tematik kelas 6 tema 3 toko dan penemuan halaman 113 Kemudian bacalah teks yang berjudul Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang Setelah kalian membuat informasi penting dalam teks tersebut Jawab 3 buah pertanyaan pada halaman 113 Tuliskan jawabannya dalam buku tulis tematikmu ya Alhamdulillah materi bahasa Indonesia hari ini telah selesai Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian beroleh hari ini Kerjakan tugas dengan baik Minta bantuan ayah ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Kerjakan ayah berlatih pada setelah 8 di buku tulis tematik Jika sudah selesai kirimkan foto hasil tugasmu kepada bapak ibu guru melalui aplikasi whatsapp ya Selamat mengerjakan Daaah Selamat mengerjakan